Pemirsa jenazah pengusaha Hari Darmawan, pendiri matahari Departemen Store yang ditemukan meninggal di sungai dekat vila miliknya di Bogor, diberangkatkan ke Bali untuk disemayamkan di rumah duka Kertas Semadi, Ubung Denpasar. Sebelumnya polisi melakukanlah tempat kejadian perkara di lokasi tewasnya pendiri retail matahari Hari Darmawan di Cisarua Bogor, Ajo Oparar. Dugan sementara Hari Darmawan tewas akibat terjatuh di sungai Cisadane dekat dengan vila pribadinya. Jenazah almarhum diberangkatkan dari Jakarta pukul 9 malam tadi dan diperkirakan tiba di Bandara Ngurah Rai pukul 01.00 Wita. Putri dan menantu almarhum berada di rumah duka Kertas Semadi untuk mengurus proses administrasi mempersiapkan kedatangan jenazah. Rencananya, jenazah akan disemayamkan selama 4 hari dan akan dikremasi di krematorium Taman Bumbul, Nusa II pada Rabu mendatang. Sebelumnya, Sabtu siang polisi mengelar olah TKP di kawasan Taman Wisata Matahari, Cisarua Bogor, Jawa Barat. Polisi menyisir sungai Cisadane, lokasi di mana Hari Darmawan ditemukan tewas mengambang pagi tadi. Polisi juga memanggil sejumlah saksi dan memeriksa vila pribadi milik hari yang berada di kawasan Taman Wisata Matahari. Hingga kini, polisi masih belum menemukan penyebab pasti kematian Hari Darmawan. Namun dugaan sementara, pengusaha sukses itu tewas akibat terjatuh. Dari Denpasar, Bali, dan Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.